Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview kolam koi Kolam koi mini menggunakan kaca Ini kolam ini ukurannya 3 meter, musuh 1 meter ya Tapi ikannya banyak banget Ini dia, ownernya Mas, ini kolam ini pakai listrik atau enggak mas? Enggak pakai listrik, PLN Enggak pakai listrik, PLN? Enggak pakai Ini ada ilmu baru teman-teman, jadi kolam ini tanpa biaya listrik Jadi ini menggunakan panel surya ya Pak? Panel surya Nah ini chambernya Isinya batu apung Batu apung, batu gombong Untuk pompanya ini? Berapa liter Mas? Pompanya ada 2 5.800 liter sama 3.000 liter 5.800 sama 3.000 liter Jadi yang ini 3.000 liter Mersensun yang ke air terjun 5.800 liter Yang ini 3.000 liter Yang itu 5.800 ke air terjun itu Tambah air atol Ditambah air atol Air atol 1 itik Teman-teman yang penasaran Kaca yang digunakan ini ukuran berapa Mas? Kacanya tebal 10 mili 10 mili Dimensinya Dimensi kotornya itu 60 x 110 Ini jadi ini panjangnya Tinggi 60 cm Kali 110 cm Tebalnya 1 cm Bisa kita lihat Kolamnya kecil Tapi ikannya banyak Dan ikannya ini jumbo-jumbo Untuk kualitas airnya Sangat jernih sekali Ini kedalaman kolam berapa Mas? Dalamnya Kalau ketinggian air ke hari ini Kurang lebihnya 145 cm 145 cm Dijadi hampir 1 meter setengah Dari bottom drain Dari bottom drain Dari bottom drain Kalau ke Sisi temboknya itu Selisihnya 5 cm Selisih 5 cm Jadi kalau hampir tinggi Kedalam di tengah kolam itu 1 meter 45 Eh sekian Kalau tinggi Bimbing konang 160 Ikannya paling Kecil dari ukur berapa Mas? Sampai paling besar Kalau paling kecil 17 cm 17 cm Yang paling besar ini Ada yang paling besar Paling besar kayaknya ini 49 49 Jadi 50 Bu 50 Hapir lah Hapir 50 Ini Ini pake Chambernya Ini mix batu apung Sama batu gombong Mix batu apung Sama batu gombong Jadi Ini Full biologis Yang ini full biologis Untuk yang ini Kosong Yang pertama kosong Yang pertama kosong 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 Tidak untuk ditiru Tidak untuk ditiru Teman-teman Kita bisa lihat Mesinnya Ini pake 2 mesin Jadi Yang ini Yang pake pipa ini 3000 liter Untuk yang ke arah Waterfall 5800 liter Untuk bottom drain Sendiri Menggunakan Ukuran berapa mas Bottom drain 2 liter Eh 2 liter 2 dim Dan segimernya Segimernya 2 dim Ya Segimernya 2 dim Ini overstock 2 ke 3 Di kesimpulannya Teman-teman Kolam koi kecil Juga bisa mencetak Ikan menjadi jumbo Asalkan dengan Filtrasi dan Aerasi Yang tepat Oke sekian video kali ini Silahkan Yang baru menemukan channel ini Like, comment, share, and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.